Atta Halilintar turut buka suara soal Fuji Utami saat diwancarai media, Atta Halilintar sebut Fuji sosok yang hebat mengejar karir yang seperti kita lihat saat ini ucap Atta Halilintar, tentu rezeki anak baik pasti jalannya dimudahkan dalam mengejar karir pungkas Atta Halilintar tersebut, selain itu adu kekayaan Fadli Faisal dan Fuji. Kedua bersaudara yang baru beli mobil baru. Diketahui bahwa Fadli Faisal berjenis Rubicon. Sedangkan Fuji membeli mobil mewah BMW M4. Bila dilihat, sebenarnya lebih kaya Fadli Faisal atau Fuji. Fadli sudah tak asing di dunia entertainment, sebab dirinya sudah banyak mendapat tawaran dari beberapa iklan. Dirinya juga pernah didapuk menjadi model untuk single Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup. Fadli juga meneruskan usaha media yang kakaknya Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Sebelum terkenal seperti sekarang, Fadli Faisal terlebih dahulu terjun di dunia modeling. Dia juga menjadi model untuk beberapa jenis produk, salah satunya menjadi model di Prep Studio. Sementara itu, Fuji banyak menjadi brand ambasador untuk sejumlah produk kecantikan hingga gadget. Diketahui dirinya menjadi brand ambasador dari MS Glow, Fast Slimming Wittening hingga PE Store. Hal ini menjadi salah satu sumber kekayaan dari wanita berusia 21 tahun tersebut. Memiliki followers yang tidak sedikit yakni 14,9 juta untuk akun Instagramnya, Fuji kerap menerima tawaran endorsement dari sejumlah produk seperti endorse produk kecantikan, fashion, makanan dan masih banyak lagi. Hal ini pun menjadi sumber pundi-pundi penghasilan yang diperolehnya. Selanjut, sumber kekayaan Fuji datang dari dirinya menjadi seorang YouTuber. Sejak namanya melejit, dia memanfaatkan peluang itu untuk membuat channel YouTube yang diberi nama Fuji-an. Diketahui, kini jumlah subscriber di channel YouTubenya sebanyak 4,46 juta. Maka, dengan jumlah tersebut penghasilan yang diperolehnya cukup fantastis. Dirinya juga memiliki bisnis minuman dan fashion, seperti yang kita ketahui Mayang Luciana Fitri baru-baru ini mengunggah sebuah video saat ia tengah mencoba mobil baru. Bahkan Dodi Sudrajat selaku ayah dari Mayang terlihat menyetir mobil tersebut dan didampingi oleh putrinya dan dua orang rekan dari Mayang. Dikutip dari unggahan akun Nentainment pada Kamis, 14 Maret 2024, rekan Mayang tampak duduk di belakang dan merekam aktivitas di dalam mobil. Bahkan mobil baru yang disebut milik Mayang itu memiliki sunroof. Mengikuti unggahan tersebut, sebuah akun terlihat mengomentari unggahan tersebut. Bahkan akun itu menyebut harga dari mobil milik Mayang dan mengajak netizen untuk menebak merek kendaraan tersebut. Alhamdulillah cash, daddy nyobain pakai mobil baru Mayang seharga 4M coba tebak netizen merek mobil baru Mayang FVP, bunyi komentar dari seorang netizen. Sayangnya, netizen tampak tidak percaya jika Mayang bisa membeli mobil seharga Rp 4 miliar tersebut. Mereka justru. Terima kasih telah menonton!